Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo adik-adik, apa kabarnya hari ini? Semoga masih dalam keadaan sehat walafiat ya adik-adik Nah adik-adik, jumpa lagi dengan Pak Fahmi ya Adik-adik, kali ini kita akan menyambung pelajaran PIK ya adik-adik Yaitu membuat gambar dengan ikon curve dan lingkaran Nah jika pada pertemuan sebelumnya kita telah mengenal ikon curve pada aplikasi Paint Nah pada pertemuan kali ini kita akan mencoba membuat sebuah gambar dengan menggunakan bantuan ikon lingkaran dan ikon curve Nah seperti apa gambar yang nanti akan kita buat? Nah ini adalah contoh gambar yang nanti akan kita buat ya dengan menggunakan ikon curve Nah adik-adik, gambar ini adalah gambar hiu ya Nah gambar hiu yang kita buat dengan menggunakan ikon lingkaran dan ikon curve Kemudian ada lagi gambar ulat ya yang bisa adik-adik buat dengan menggunakan ikon lingkaran dan ikon curve Namun untuk pertemuan kali ini kita hanya akan belajar bagaimana membuat gambar ikan hiu dengan menggunakan ikon curve dan lingkaran Nah adik-adik, seperti apa proses pembuatannya? Atau bagaimana cara membuat gambar dengan menggunakan ikon curve dan lingkaran? Ayo simak terus penjelasan pak guru ya Nah adik-adik, tentu terlebih dahulu adik-adik harus membuka dan menjalankan program aplikasi pain ya Pasti adik-adik sudah tahu bukan? Bagaimana cara membuka dan menjalankan program aplikasi pain? Ya tentu adik-adik sudah tahu Nah setelah terbuka Langkah yang pertama adalah kita memilih ikon lingkaran ya atau ikon oval Nah kemudian buat sebuah gambar lonjong seperti ini ya Nah Jika sudah seperti ini Selanjutnya kita akan menggunakan ikon curve ya Nah ini ikon curve Kemudian langkah pertama yang kita buat adalah bagian ekor Nah caranya klik kiri, tahan, tarik Dan arahkan sesuai dengan yang adik-adik inginkan ya Atau sesuai kreativitas adik-adik Nah seperti ini Kemudian adik-adik bisa melengkungkan ya Bisa melengkungkan sedikit Nah inilah gunanya ikon curve ya adik-adik Adik-adik bisa membuat lengkungan dengan menggunakan garis lurus Pada ikon curve Oke kita buat satunya lagi ya Nah kemudian Nah ekornya sudah jadi ya adik-adik Selanjutnya kita akan membuat sirip bagian atas ya Nah caranya sama kita buat garis lurus dulu Nah kemudian kita lengkungkan seperti ini Nah sudah jadi Bagaimana apakah adik-adik sudah berhasil membuat gambar Iya Oke selanjutnya kita akan buat corak pada ikan hiu ya Nah caranya Buat gambar seperti ini Oke Kemudian kita akan buat mulutnya ya Oke Nah bagaimana adik-adik sudah berhasil membuat gambar seperti yang Pak Guru contohkan ini Oke selanjutnya kita buat matanya ya Nah kita membuat mata dengan menggunakan ikon oval atau lingkaran Nah selanjutnya kita akan membuat sirip bagian bawah ya Dengan menggunakan garis lurus Nah ini adalah siripnya ya adik-adik Sirip bagian bawah Oke Nah jika sudah seperti ini Selanjutnya kita akan menghapus garis ini ya Agar ketika diwarnai warnanya bisa menyatu Nah caranya Adik-adik harus menggunakan ikon eraser ya Nah adik-adik masih ingat bukan Apa fungsi dari ikon eraser Iya ikon eraser berfungsi untuk menghapus ya Nah Kurang lebih seperti ini ya adik-adik Oke setelah berhasil Jika adik-adik telah berhasil membuat gambar seperti ini Berarti adik-adik sudah hebat dalam menggunakan ikon curve ya Selanjutnya adik-adik bisa menghiasi ke hiu ini dengan warna Agar terlihat menjadi lebih menarik Nah disini pak guru akan membuat Seperti sirip-siripnya ya Nah ini sebagai tambahan ya agar terlihat lebih menarik Nah jika sudah seperti ini Adik-adik bisa langsung mewarnainya ya Atau jika adik-adik masih ingin berkreasi Silahkan ya Oke disini pak guru langsung akan mewarnai Sudah mulai terlihat bagus ya Oke Nah ikan hiu kita sudah jadi ya adik-adik Nah bagaimana adik-adik cukup mudah bukan Menggunakan ikon lingkaran dan ikon curve Untuk membuat sebuah gambar Ya tentu sangat mudah ya Namun jika adik-adik masih kesulitan Silahkan adik-adik banyak berlatih ya Silahkan adik-adik banyak mencoba menggambar Dengan menggunakan ikon curve Nah bagaimana adik-adik Apas sudah selesai membuat gambarnya Silahkan adik-adik gambar kembali lagi ya Agar semakin banyak adik-adik menggambar Dengan menggunakan ikon curve Adik-adik akan semakin mudah Dalam menggunakan ikon curve pada aplikasi pay Oke adik-adik Sampai disini dulu materi kita hari ini ya Silahkan adik-adik banyak berlatih ya Silahkan adik-adik banyak mencoba Agar menjadi cepat lebih paham Dengan menggunakan ikon curve Oke adik-adik Tetap semangat belajar ya Dan jangan lupa jaga kesehatan Sekian Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!